Intro Pemirsa KPU Banjarmasin melalui PPK Kecamatan Banjarmasin Tengah menggelar plenor rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran atau DPHP untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin pada Pilkada 2024 5 Kecamatan di Kota Banjarmasin melakukan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran DPHP untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin pada Pilkada 2024 Rapat pleno ini dilaksanakan secara serentak di masing-masing kantor camat Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan dimonitor oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Banjarmasin termasuk pihak Panwascam setempat Rapat pleno ini merupakan kelanjutan dari proses pemutahiran daftar pemilih yang sebelumnya telah selesai dilakukan di 12 kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Rapat pleno yang melibatkan PPK di 12 kelurahan berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal Komisioner KPU Banjarmasin yang juga korwil Kecamatan Banjarmasin Tengah Heri Wijaya usaha membuka rapat pleno mengingatkan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran di tingkat kecamatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan akurasi data pemilih untuk pemilihan mendatang yang akan berlanjut di tingkat kota Banjarmasin Artinya dari ada itu itu hasil dari pemutahiran yang dilakukan oleh pantar Lalu ke depannya kita rencana kita setelah selesai ini semua itu akan kami plenukan untuk di tingkat kota pleno tingkat kota itu akan dilaksanakan tanggal 11 Agustus DPS itu akan keluar nanti akan diumumkan oleh kapi kota Banjarmasin akan dicetak kepada masyarakat nanti akan kita distribusi semua kecamatan nanti akan sampai ke urahan yang ada di kota Banjarmasin Sesuai rencana tahap berikutnya adalah rekapitulasi akan dilaksanakan KPU Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus mendatang Tim Diputan Banjar TV